udah ada yang narik mas bro udah ada waduh ini umpannya ya umpannya ini adalah namanya cacing umpan cacing namanya biasa kalau mancing di setu itu biasa pakai lumut atau umpan cacing Hai teman-teman yang dinamakan mancing liar mancing dari itu membutuhkan kesabaran sangat sabar sekali untuk mendapatkan hanya seekor ikan sulitnya luar biasa dibuat teman-teman yang sesama sobi memancing inilah gambaran sebuah pemancingan di setu ini kita di daerah setu sawangan banyak sekali memang ada beberapa yang terlihat yang sedang memancing Oke kita lihat lokasinya sini saya lihat ada beberapa orang pemancing 1234 eh kita jalan dulu udah udah ada yang dapat narik belum susah lagi tapi orang strike no in pojok no kenapa tahu tadi gue lihat sih Hai iya orang-orang pojok sana itu tadi gue lihat sih strike takut pantesan anak istrinya sudah tidak mengenali karena sekarang wajahnya terlihat agak beda dulu putih bersih sekarang udah kehitam-hitaman sehingga kalau pulang ke rumah itu kadang Hai bingung ini suami saya bukan Hai karena sudah hitam terkena sinar matahari di saat pemancing liar sepertinya udah dapet deh eh itu apa namanya deh Oh cacing Oh iya tuh jadi teman-teman mancing di setu itu kebanyakan yang memakai cacing atau bulut ini banyak rambak 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 seperti sudah tidak terpakai coba kita lihat ya di situ ini siapa tuh ada ini penghuninya oke guys sebentar guys seperti ada yang dapet ini ikan besar pul wiii wiii oduh luar biasa setu sawangan guys puluh enggak dimakan kalau dimakan dimakan kau makan dimakan dimakan waduh nyawas hati-hati ini beda ikan liar soalnya ini hehehe lepaknya renceng iya 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 korang mana korang nah udah mulai mau orang-orang ambil nah deh 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 dalam banget eh deh hidupin deh dalam tong deh hehehe abadikan dulu hehehe waj keren oke teman coba kita lihat masuk terus ke dalam ini sepertinya ada tempatnya seperti nah ini biasanya tempat pembakaran malam ini artinya banyak pemancing-pemancing di malam hari di sini ini bekas abu abu apa ya pun pohon atau ranting-ranting pohon yang dibakar untuk menghangatkan tubuh para pemancing ini kalau malam ini mungkin sepertinya ada beberapa orang yang mancing di sini ini nah ini tampak terlihat setu ini setu sawangan ya ini memang jalanannya sangat sepi sekali teman sepi sekali tidak ada jarang sekali yang dilewati orang tapi sepertinya ini banyak sekali yang melewati tapi sampai sekarang saya belum pernah melihat ada yang lewat di sini ini memang tempatnya agak sedikit teram saya mengakui sendiri inilah teman kondisi setu sawangan untuk ikan itu cukup banyak ya teman-teman di sini terlihat dari ikan yang apa yang memperlihatkan diri keluar dari air ya nah seperti ini ini sepertinya kita akan mencoba masuk ke dalam terus nah inilah ini luar biasa sepi sekali ini tidak ada orang saya mungkin jarak saya sama teman-teman saya antara sekilo sampai dua kilo ini saya ingin mengetahui saja bagaimana situasi tempat spot-spot mancing di sini oke kita terus memasuki lebih dalam lagi ini bisa dilihat ini kebun-kebun kosong ini memang cukup seram sekali ini saya terus serang saja siang hari seperti ini tidak ada orang satu pun yang lewat oke kita mendekati teman-teman kita mendekati tempat di sini ini akan menekan tempat menekan tempat menekan eh kita lewati terus jalan-jalan ini tempat saya parkir motor yang benar-benar harus mancing sabar Iya sabar Iya maksudnya mancing saya ngakuin sendiri betul mancing-mancing di satu kayak begini emang iya Oh iya karena keluar ya kalau kalau pas banjir itu itu Pak seneng yang mancing di sini nah kebetulan ketika saya kesini tuh pas pasti pas banjir pas habis banjir udah pada rame-rame gitu ya itu terlalu kerambak-kerambak yang kayak gini juga ikut banjir sama kali ya Nah itu baru kayak oh iya lama cuma yang tengah ini misalnya tadinya nggak ada ya kayak gitu aja tuh kayak gula-gula tuh tuh tolong masuk itu ah enggak ya kecuali mendam ya Coba itu di bawah adek dapet ya Hah ini eh eh iya iya empat ini empat-empat hidup pancingkan gabus iya 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 satu biji ditaruh gitu eh inilah kehidupan para pemancing di satu sawangan yang sangat menikmati mereka memancing ikan ini ikan gabus katanya ini umpan buat ikan gabus luar biasa umpannya ternyata ternyata umpannya ikan ini ada seorang anak sedang memancing juga saya lihat disana ada ayam berenang coba akan saya sampar samperin dan saya dekati ini baru dapet ya strike strike nyangkut ya kalau udah ipul-ipul itu waduh lambat udah turun naik dia kalian dapat aku didiri tadi ha ha maksudnya Bumbul rebah kok ditaik-taiknya, tuh kayak gitu kan, kan tau dia, kalau dia masuk Bumbul memakan ya, ikannya nggak jelas yang ini